Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua dari sekian banyak manfaat bersepeda kita melihat manfaat aerobik lebih banyak tetapi tidak hanya urusan pernafasan urusan kardiofaskular bersepeda juga latihan berbagai otot di tubuh kita khususnya otot bagian bawah kali ini kita membahas kelompok otot utama yang digunakan ketika kita bersepeda dan bagaimana melatihnya apa otot utama bersepeda seperti yang kita duga kelompok otot utama yang terlibat ketika bersepeda adalah kelompok otot di bagian bawah yaitu otot bokong atau gulut maksimus otot paha depan atau kuadrisep otot paha belakang atau hamstring otot petis atau calf muscle dan otot tulang kering atau shin muscle tetapi yang paling utama dari kelompok otot tersebut adalah otot bokong otot paha depan dan otot paha belakang karena kelompok otot ini yang berperan ketika pedal ditekan ke bawah dari posisi pukul 12 hingga pukul 6 dan khusus untuk hamstring otot ini penting karena membantu kerja otot bokong itulah kenapa kelompok otot ini yang paling terasa pegal ketika kita bersepeda gluts maximus atau otot bokong gluts maximus atau gluts adalah otot terbesar dari tiga otot gluteal dan merupakan kekuatan utama ketika kita menekan pedal bila otot gluts kita lemah maka tubuh akan mengandalkan otot hamstring atau paha belakang kondisi ini akan memberi tekanan pada punggung bagian bawah atau menyebabkan nyeri lutut oleh karena itu melatih otot gluts disamping menambah kekuatan menekan pedal juga menghindari cedera punggung bawah dan lutut latihan gluts antara lain gluts bridge squat step dan dunky kick pada dasarnya setiap latihan kaki majemuk melibatkan gluts latihan kaki terbaik untuk gluts adalah yang membawa gluts maximus melalui berbagai gerakan untuk meragangkan dan mengontraksikan gluts maximus sepenuhnya latihan kaki ini juga termasuk latihan yang melibatkan paha depan dan paha belakang sebagai penggerak utama untuk membuat latihan lebih efektif untuk gluts gunakan rentang gerak yang tepat dan fokus pada aktifasi gluts paha depan atau quadricep coba perhatikan paha depan sprinter paha depan mereka rata-rata lebih berotot paha depan sangat penting untuk kekuatan menekan pedal melakukan downstroke agar kecepatan sepeda tinggi atau ketika menghadapi tanjakan yang curam untuk melatih otot paha depan kita bisa melakukan latihan body weight, squat, step up, lateral lung, atau side lungs paha belakang atau hamstring otot hamstring adalah otot yang menghubungkan pinggul ke bagian belakang kaki kita menyilang di bagian belakang lutut hamstring sangat penting bagi pesepeda karena hamstring bekerja aktif ketika kita menekuk pinggul dan lutut baik untuk gerakan menekan pedal atau pull up yang sesuai paha belakang kita paling aktif dari posisi pukul 6 hingga pukul 9 dari langkah pedal lemah pada paha belakang bagian atas di sekitar pinggul dan ketegangan pada paha belakang bagian bawah di sekitar lutut menjadi penyebab utama terjadinya cedera bagi kebanyakan pesepeda melatih otot hamstring bisa dilakukan dengan melakukan latihan slider course hamstring roll out nordic course single leg bend kickback otot betis atau calf muscle tanda lain dari pesepeda terlatih adalah otot betis yang menonjol dan ini seperti paha depan sangat penting untuk gaya kebawah yang kuat pada pedal otot betis kita paling aktif saat kita hanya menginjak pedal dengan jari-jari kaki untuk melatih otot betis ini kita bisa melakukan gerakan berikut ini berdirilah di permukaan yang rata dengan kaki selebar bahu dan angkat tubuh kita ke atas dengan bertumpu pada jari-jari kaki lakukan dengan gerakan yang lambat dan mudah lalu turunkan kembali tubuh kita secara perlahan ulangi 20 kali dan lakukan ini selama 3 set atau bisa dengan mencari permukaan yang sedikit lebih tinggi letakkan ujung kaki di permukaan tinggi dan tumit di permukaan rendah kemudian dengan posisi tubuh yang tegak condongkan badan ke depan otot bagian betis akan terasa tertarik jika otot betis tidak terlalu tertarik kita dapat meningkatkan intensitas latihan ini dengan menggabungkannya dengan jongkok yang akan melatih paha belakang dan paha depan secara bersamaan otot tulang kering atau scene muscle akhirnya otot tibialis anterior atau tulang kering kita sangat penting dalam menarik kaki dari titik yang diperpanjang pada pukul 6 kembali ke pukul 9 pada langkah pedal untuk melatih otot tulang kering ini kita bisa melakukan latihan two curve atau heel drop semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati